Intro Nah, selamat siang teman-teman otomatik TV, apa kabar? Semoga kesehatan dan bahagia selalu saat menonton video ini Kali ini, saya lagi-lagi bersama EDV 160 Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya Karena konten EDV banyak banget Nah, kali ini videonya tentang summary kali ya Ini hasil dari tes kita, impresi kita selama berminggu-minggu Kemana-mana naik EDV dan ini adalah kesimpulannya Kita punya beberapa kelebihan dan kekurangannya tentunya Seperti apa? Tonton terus videonya Yang pertama teman-teman, jelas mesinnya dong Mesin 160 cc yang sama kayak mesinnya percaya ke-160 Kalau secara power, torsi mirip-mirip, dia sama-sama aja Ini mesin ESP Plus, Enhanced Smart Power Plus Udah pakai 4 lap dan tenaga torsinya gokil teman-teman Ngisi terus Kalau dibandingin sama 150 cc ini, kalau misalnya jauh banget ya Ini jauh lebih responsif dari putaran bawah, tengah sampai towspeednya pun lebih kencang Kalian bisa lihat di sini teman-teman, ini perbandingan data asletasinya Yang 150 sama yang 160 Jauh banget ya, hampir semua parameter 160 unggul Udah gitu towspeednya juga ternyata bilionya lumayan teman-teman Kalau di super meter, yang 160 ini bisa 122 km per jam Sedangkan yang 150 cuma 117 km per jam Dan kalau lihat parameter semuanya, ya ini angka-angka ini Kalau dijajarin terus jalan bareng, saya yakin sih ketinggalan satu bodi lebih kayaknya Kalau secara mesin sini, udah oke banget, jauh lebih oke ketimbang yang 150 Dan itu juga mengingatkan saya sama perjalanan touring pakai RDF60 Tahun lalu, akhir tahun lalu di Sembalun, di Lombok Itu kan track-nya naik turun-naik turun gitu teman-teman Jadi tiap kita nanjak gitu, harus ancang-ancang Kalau nggak ancang-ancang, rasanya mesin itu kayak ngeden gitu kan Cuma di 160 ini teman-teman, buat nanjak-nanjak enak banget Bahkan saya itu lagi tanjakan, tiba-tiba ngerem gitu ya Ada apa-apa, ngerem terus buka gas lagi Itu rasanya mesin enteng aja, langsung nanjak gitu Wah, cakep sih kalau secara mesin nggak ada masalah Kemudian yang saya suka lagi dari mesin ini adalah vibrasinya Kerasa lebih minim ya, lebih halus gitu Suaranya, vibrasinya, apalagi kalau kita lagi cruising Lagi cruising di kisaran 60-50-60 km per jam ya, jalan santai gitu Mesin tuh rasanya kayak berputar tuh halus banget, kayak nggak ada beban Itu bikin nyaman juga ya, jadi bukan cuma nyaman dari suspensi Tapi juga nyaman dari mesin yang halus, yang minim getaran gitu Kemudian yang asyik lagi dari motor ini adalah sekarang udah ada takometernya teman-teman Nah, takometernya ini, jadi kayak ada yang dimainin lah ya Kita bisa memperhatikan, sekarang lagi diputaran mesin berapa sih Kalau saya perhatiin, motor ini nih kalau kita lagi jalan santai gitu ya Selalu di bawah 6000 RPM Tapi begitu kita kick down nih, tiba-tiba kita buka gasnya gede banget Itu langsung gas pole gitu Si putaran mesinnya akan ditahan di 6000 RPM teman-teman Jadi 6000 RPM, speednya naik terus sampai 75-80 km per jam Baru RPMnya dinaikin lagi tuh Dinaikin ke 7.800 sampai hampir 9.000 di top speed 122 km per jam Nah, yang unik adalah waktu kita kick down, waktu kita buka gas yang gede RPMnya tuh nggak dibayar, langsung naik tinggi teman-teman Tapi ditahan di 6000 RPM dulu Emang sih, jadi agak kayak lambat ya naik speednya waktu di putaran tengahnya Tapi kalau misalnya sih itu triknya Honda ya Trik biar motor ini tetap irit Jadi secara performa bagus banget, performanya oke Tapi tetap hemat bahan bakar Nggak terlalu boros-boros banget Karena sebenarnya waktu kita lagi jalan di harian gitu ya Paling sering emang lari ya Misaran 40-80 km per jam aja gitu Kecuali kalau emang jalannya kosong banget gitu kan Nah, di range itu sengaja ditahan nggak tinggi-tinggi RPMnya Di 6000 aja Nah, itu juga yang bikin kosisi bahan bakarnya hemat banget teman-teman Kemarin kita hasil tes kita ya Tes dengan berbagai simulasi jalanan Macet-macetan, gaspol juga Buat boncengan gitu kan Buat toncak-nanjak, buat touring Kita akhirnya fix ketok palu Kalau motor ini kosi bahan bakar versi otomotif TV adalah 40 km per liter Cuma, kalau kita jalannya santai Nggak ngebut-ngebut ya Jalan kayak bapak-bapak harian gitu lah Mau ke kantor gitu Pelan-pelan, slow Itu range-nya antara 43-45 km per liter Wow, dengan performa se-oke ini Kosi bahan bakarnya masih bisa segitu Mantep sih, itu enak banget Terus, satu lagi Banyak yang tanya Sepertinya masih geter nggak? Kalau menurut saya sih di 160 ini ya Sama kayak PCA 160 Kita udah jalan nih Berapa ribu kilometer juga Nggak ada geter-geter sih teman-teman Langsung responsif Geterannya hampir nggak ada Dan kalau menurut saya sih Di mesin 160 ini udah bukan hot issue ya Bidah sampai 150 Kalau 150 emang Ya, terkenal geter banget gitu kan Dibersihin Hilang sebentar geter lagi Cuma kalau di sini Kayaknya sih hampir nggak kerasa sih Coba kita lihat ya nanti Kalau udah setahun Misalnya dua tahun Geter juga atau nggak Kita buktikan sama-sama Oke, yang pertama mesinnya Mesinnya oke Tenaganya oke Torsinya oke Kosi bahan bakarnya juga masih Masih dalam kategori hemat Mantap Kelibatan berikutnya adalah Zone fancy depannya teman-teman Sampai ke depannya ini Yang baru ini sekarang Ada sedikit perubahan Dibikin lebih empuk Ngempukinya Si sulingan dalamnya itu Dibikin lubangnya gede-gede Terus olinya juga Dikurangin dikit Makanya jadi lebih Empuk Lebih nyaman Ini makin nyaman teman-teman Nyaman banget Jalan rusak Speed trap gitu ya Ngecil-kecil gitu Wah Habis nggak kerasa deh Lewat jalan beton yang bergelombang Rasanya Blush-blush Enak banget Mantap Sampai ke depannya Nah Suspensi yang lebih empuk ini Ternyata punya keunggulan lain teman-teman Keunggulan lainnya adalah Buat teman-teman yang nggak terlalu tinggi Begitu kita duduk Suspensi depannya itu langsung Agak ambil sedikit Nah lumayan lah ya Lumayan membantu kaki kita Kenapa ke aspal Jadi nggak tahu Jijijit banget Biarpun joknya juga Udah dibikin lebih tipis Cuma Efek buruknya adalah Saya beberapa kali Ngerasain bottoming Teman-teman Di sukses ini Yang versi terakhir ini Yang versi 160 Bottomingnya itu bukan Waktu lagi jalan kenceng Lagi jalan biasa Tiba-tiba Kena lubang Saya hampir nggak kerasa ya Cuma kerasa Waktu kita lagi nguram keras tuh Lagi nguram keras Motornya dive ke depan gitu ya Nukik Suspensinya kan Terkompresi dengan maksimal kan Kemudian kena lubang Keras atau agak Duk Duk Cuma jarang banget sih Lebih sering Nyamannya daripada Duk-duknya tadi Unggulan berikutnya adalah Joknya teman-teman Joknya ini Nggak terlalu tinggi Jadi nyaman buat Buat kalian yang Di bawah 170 cm Postur badannya Kayak saya misalnya 165 cm Aduh ini lebih pede Teman-teman Pede banget gitu loh Ya ini jidit Tapi nggak jidit-jidit banget Kemarin saya sempat Ncoba 150 cm Jadi bis naik ini 150 cm Wah Tinggi banget Teras aja saya kaget gitu kan Dan teman saya yang punya 150 cm Naik ke sini Kok jadi pedang banget Jadi kecil Kata aja gitu Yang jelas sih Emang memudahkan banget ya Buatnya nggak terlalu tinggi Sekarang Udah nggak perlu mikir Dua kali Untuk beli ADV Karena lebih Nge-rem keras Nge-rem keras teman-teman Suspensi depannya kan Jaraknya panjang ya Begitu kita ngerem keras banget Nukit gitu Cep gitu Nukik Rasanya tuh barang Kayak mau melorot ke depan Kalau kaki disini Kadang-kadang kaki kayak langsung Sep Kayak langsung kisar ke depan gitu kan Nah kalau saya lebih suka Sekalian diterung di depan sini Jadi pas lagi ngerem Nge-rem mendadak gitu Ketahan semua gitu kan Tangan yang nahan Kaki juga nahan Jadi Lebih stabil Tidak goyang-goyang Oke teman-teman lanjut Ke keunggulan berikutnya Yaitu Handlingnya teman-teman Ini motor ya Ketan gambut Gede lebar gini Tapi ternyata lincahnya Waduh Mirip kayak pencah 160 sih Jadi buat Selap-selip Di kemacetan Agility itu masih oke banget Nggak terlalu berat ya Rasanya buat Belak-belak Melihat-melihat Juga enteng banget Lincah Buat belak patah Di sela-sela mobil Juga masih gampang Wow Heran juga sih Kelihatan gede Ketan gambut Tapi ternyata lincahnya Oke banget Apalagi motor ini Kan salah frame ya Sasisnya kan Sebenarnya sama aja Kayak hasisnya si PCX 160 Masih mirip lah Cuma bedanya Emang sedikit lebih tinggi Colong clearance nya Nah colong clearance tinggi ini Emang ada efek Kurang oke nya ya Kalau kita lagi Nikung gitu kan Lagi pindah arah Dari kiri ke kanan Emang Nggak seantep Nggak sejejek Pakai PCX gitu kan Karena memang Gond clearance nya tinggi kan Sama kalau kita lagi puter balik Juga kadang-kadang Ada kerasnya kayak Giel Giel gitu kan Karena efek dari Gond clearance tinggi Cuma kalau kalian udah Pakai Sehari dua hari Tiga hari Lama-lama sih Adaptasi gak ada masalah Malah yang kerasa adalah Enteng nya ringan nya Lincah banget Dan Suspensi belakangnya teman-teman Suspensi belakangnya ini Emang punya karakter Sedikit lebih keras Kalau dibandingin Fema yang versi sebelumnya ya Lebih keras dari Setiangan preload nya Jadi pair nya mungkin sama aja Cuma ditekan ke atas dikit Jadi secara preload Lebih keras dibandingin Sama yang versi sebelumnya Nah Pakai suspensi yang agak keras ini Enaknya adalah Waktu kita lagi Nikung-nikung kencang Di jalan asfal Bagian roda belakang ini Kerasa lebih antep teman-teman Kerasa Traksinya tuh lebih gigit ke asfal Jadi buat nikung kencang Pun gak goyang-goyang Di bagian belakangnya Selain itu Buat poncengan Juga lebih enak Lebih pas gitu Ngayunya pas Gak bottoming Gitu kan Kerasa empuk Jadi yang bonceng pun juga Kerasa Lebih nyaman Oh iya Ngomongin pembonceng teman-teman Ini jok belakangnya tebel banget Jok belakangnya tebel Putih poncenganya juga lebar Dipadu sama suspensi yang Gak gampang mentok Dipakai poncengan Jadi Buat pembonceng Emang Lebih nyaman Naik motor ini Ketimbang Yang di depan Karena yang di depan Joknya kan agak Lebih tipis Kalau dibandingin Sama mesin sebelumnya Gitu Keunggulan berikutnya adalah Rem ABS nya teman-teman Di motor ini Udah pake rem Anti lock brake system Di bagian depan doang Yang belakang belum ada Jadi cuma satu channel Cuma Impresinya teman-teman Waktu kita tarik Keras banget Si rem depannya Dan ABS nya bekerja Getaran di Tuas rem itu Minim banget Ya ada getaran kecil Gitu aja Gak terlalu ngagetin Gak terlalu keras Gitu kan Jadi Buat kita yang lagi Panic brake pun Tetap nyaman teman-teman Tetap aman Tangan gitu lah ya Kerasa lembut banget Di tangan Dan ABS ini Sebenernya Prinsip kerjanya adalah Ketika Rode depan terkunci Karena rem terlalu keras Maka secara otomatis Sama si Modul ABS nya Akan dilepas Teman-teman Jadi si caliper itu Akan buka tutupnya Ceput banget gitu Nah Semakin cepat buka tutupnya Semakin mahal Dan itu juga Semakin lembut Di tangan Gak terlalu kerasa Ngagetin gitu Nah Tadi saya juga Sempat nyobain teman-teman Nyobain Nge-rem depan belakang Bersamaan Untuk kasih lihat ke kalian Bagaimana cara kerja Si ABS nya Waktu direm keras Yang belakang itu Akan otomatis terkunci Teman-teman Akan ngesot Ngesot Cuma yang depan Dia akan tetap berputar Teman-teman Tapi perlambatannya Jadi optimal Rode depan Gak sampai ngunci Kalau ngunci kan bahaya Bisa kepleset Jatuh gitu kan Kalau belakang Nge-rembanginnya Masih gampang lah Kita masih bisa nge-rembangin Pakai badan gitu Cuma kalau yang depan Begitu kekunci Terus miring dikit Tangan akan lebih susah Untuk mengendalikan Dan kemungkinan Kepleset Lebih gede Gitu kira-kira Fungsi si ABS nya Kalau yang ABS Cuma 2 piston Teman-teman Bukan 3 piston Kayak yang basis ABS Gitu ya Pengunggulan berikutnya adalah Di motor ini Ada HSTC nya teman-teman Honda Selectable Top Control Traxion Control Sebenarnya yang sebelumnya Sudah ada di PCX Sudah ada di NMAX Kalau untuk Matic yang 150 160 cc-an gitu kan Fungsinya gimana teman-teman Cara kerjanya Nah kalau di motor ini Di HSTC ini Akan menjaga Roda belakang ini Tidak sampai Spin Teman-teman Spin itu Kalau roda belakang Berputar lebih cepat Daripada roda depannya Artinya Bisa jadi licin Jalannya Berpasir Atau ada Lumpur Ada lumut gitu ya Atau di Kayak gini nih Kayak di Rumput-rumput basah Gitu kan Kedangan licin kan Nah Ketika terpercara licin Sensor di roda belakang Akan langsung Perintah ke Echu Echu Roda belakangnya spin nih Nah si Echu akan Memerintahkan Sampai bahan bakar Mesinya Untuk mengurangi tenaganya Makanya Kalau aktif Dia akan ada suara Kayak Gukuk ya Kayak Gukuk Gukuk Teruskan huruf T Nah Kalau mau matikan Misalnya Kita mau pencicilan Mau main-main Mau Shading-shading Burn out Misalnya Jika dimatikan Matinya gampang Jadi Seperti ini Kita pilih nih Ke kolom yang paling bawah Sampai ada HSTC Nah Habis itu Kita tekan Tombol sebelah kanan Yang lama Sampai HSTC Mati Nah Kalau udah Off Di atas ini Akan ada Logo Huruf T Dicoret Itu untuk Mengingatkan kita Kalau HSTC Mati Kita harus Berhati-hati Lebih berhati-hati Karena roda belakang Gak ada Pengawalan Dari sistem Station Control Kira-kira gitu Berikutnya Keunggulan yang lain adalah Windshield Teman-teman Windshield Ini ternyata Fungsi banget Asli Fungsi banget Kalau lagi pendek Kayak gini Oke lah ya Dia gak terlalu Efektif Melindungi Dada Cuma Begitu ditinggiin Teman-teman Ini kan lebih tinggi Dari face yang sebelumnya Nah Kalau dikayakgin Teman-teman Area Sini nih Itu aman Banget Kalau tangan Sini mungkin Masih kena Masih ada Kena angin Cuma bagian tengah Ini aman Banget Bahkan Sampai ke Area muka Kalau muka Sudah ketutup Taka kaca Jadi Angin Kayak Kayak lewat Sampai ke Sampai ke Sampai ke Tangan Kayak Gak ada Kumpulan Angin Begitu Kesini Dikit Jadi Bener-bener Fungsi banget Buat jalan Malam Buat Turing Apalagi Lebih enak Karena Di badan Gak langsung Kena angin Gak gampang Masuk angin Pokoknya Ini top banget Dan asiknya lagi Kabar gembira Buat pemilik ADV 150 Yang sebelumnya Ternyata Ini baut Dautnya Sama Teman-teman Jadi Kalian bisa Dapat Bisset yang Lebih tinggi OIM Bener-bener Part OIM Dari pabrikan Kalian Pindahin Kayak 150 Juga Bisa Dudukannya Sama Persis Gitu Ayo teman-teman Keunggulan berikutnya Kalau misalnya Di lampunya Teman-teman Jadi Biarpun Lampu ini Masih sama Kayak Lampu Masih Sebelumnya Tapi Dari yang Lama Dan yang Sekalan Juga Oke Selamat Lampunya Lumayan Terang Lumayan Jauh Lumayan Lebar Cukupan Buat Harian Turing Turing Oke Cuma Warnanya Putih Putih Khas LED Jadi Kalau Aspal Lagi Agak Hujan Lagi Basah Gerimis Jadi Kurang Pekat Ke Jalanan Cuma Overall Lagi Baik Kering Sorot Lumayan Terang Mantap Keunggulan Berikutnya Bagasinya Teman-teman Sekarang Kapasinya 30 Liter Sama Pekat 60 Dan Yang Bikin Naik 2 Liter Di Bagian Belakang Kalau Dulu Ada Jegelukan Gara-gara Ada Palang Di Rangkanya Sekarang Palangnya Ilang Bagasinya Lebih Besar Tetap Kuat Karena Pipa Yang Utamanya Yang Di Belakang Dibikin Lebih Besar Diameternya Jadi Lebih Kokoh Biarpun Di Tengah Tidak Ada Palang Lagi Nah Kalian Lihat Di Balik Hujan Bawa Tas Ransel Teman Teman Tas Ransel Ada Laptop Masuk Semua Minuman Satu Setengah Liter Gede Banget Helm Bisa Masuk Nggak Nah Kebetulan Saya Lagi Bawa X-LED X802 RR Kita Masuk Teman Teman Kalau Depan Sini Kalau X-LED Ini Agak Ganjel Dikit Di Bagian Atas Sini Tapi Tetap Bisa Dikunci Tetap Masuk Gitu Kalau Helm Helm Open Fist Hampir Semuanya Bisa Masuk Nah Di Belakang Sini Teman Teman Ini Masih Bisa Buat Banyak Barang Misalnya Cajun Masuk Saya Ada Rencoat Sepatu Masuk 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 Masih Lega Masih Bisa Buat Barang Yang Lain Gede Fungsional Mantap Konsol Penyimpanan Yang Kedua Di Konsol Di Bawah Stang Ini Kalo Kita Tekan Gini Buka Gak Ada Kungsinya Cuma Pengait Gini Gak Bisa Dikungsi Kalian Jangan Nyinggal Barang Apapun Di Saat Parkir Karena Gak Ada Kunci Buka Kapan Pun Biarpun Dalam Kondisi Stang Terkunci Disini Ada Outlet Yang Model USB Jadi Kalo Kalian Ngecas HP Masuk Kesini Udah Aman Banget Lega Banget Dan Yang Unik Adalah Charging Ini Ternyata Lumayan Fast Charging Saya Ngecas Di Motor Ini Lumayan Cepet Hp Saya Samsung S20 Cepet Banget Ngecas Ngecas Carging ADV Ini Kalo Dibanding Sama Motor Motor Yang Lain Nah Ada Juga Temen Yang Nanya Kalo Misalnya Ternyata Agak Maksa Temen Temen Bisa Masuk Kecuali Teken Sekalian Gitu Bisa Masuk Cuma Emang Harus Agak Maksa Dikit Kalo Lebih Kecil Yang 300 400 Mili Mungkin Lebih Mudah Masuk Kesini Gitu Oke Temen Lanjut Kelebihan Berikutnya Speedometernya Kalo Isinya Kalian Pasti Nonton Video Sebelum Ya Nah Sekarang Saya Mau Ngomong Visibilitasnya Ini Biarpun Di tengah Matahari Terik Kayak Gini Nih Masih Gampang Dilihat Temen Temen Huruf Huruf Angka Angkanya Masih Gampang Dilihat Tokometer Spilometer Jam Digital Filometer MID Multi Informations Display Di sebelah Kanan Lengkap Banget Dan Gampang Dilihat Gak Kayak Yang Sebelum Sebelum Latarnya Warnanya Agak Kayak Abu Hitam Malah Jadi Kurang Tinggi Kontrasnya Kalau malam Lebih Enak Lagi Lebih Gonjreng Lagi Background Warna Birunya Lebih Cerah Terus Kalau Fitur Saya Suka Selain Ada Tachometer Saya Suka Sama Ini Ada Suhu Udara Sekitar Sekarang Panas Banget 37 Temen Temen Panas Banget Yang Bawah Ada Evertful Consumption Ada Engine Hour Jadi Lama Si Mesin Nyala Gitu Kan Waktu Saya Paket Trip A Dia Nyal Selama 5 Jam 43 Menit Wow Ada Fulk Consumption Yang Rata Rata Average Bawah Ada Odometer Trip Dan HSTC Yang Boleh Ada Oil Change Jadi Indikator Untuk Ngasih Kalau Sudah Saatnya Ganti Oli Sudah 1000 Kilometer Lebih Sudah Ganti Oli Oke Temen Lanjut Jangan Ngomongin Yang Bogus Mulu Sekarang Saatnya Ngomongin Kekurangan Kekurangannya Yang Gak Banyak Tapi Ada Beberapa Catatan Yang Lumayan Agak Bisa Jadi Perhatian Buat Kita Kalian Sebelum Beli Harus Tahu Biar Nggak Nyesal Nyesal Yang Pertama Adalah Jok 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 Lebih Pendek Jok 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 Di bagian Yang belakang Sini Kalau dipegang Langsung Kerasa Kena Pelatnya Di bagian Belakang Efek buruknya Apa? Buat jalan Jauh Pantat Bagian Belakang Cepat Panas Karena Makin Lama Kerasa Pantat Nempel Ke Jok Tipis Tidak Terlalu Tebal Ini Jadi Masalah Buat Kalian Yang Mungkin Postur Tinggi Kalau Tinggi Mau Duduk Agak Mundur Ke Belakang Akan Kerasa Di bagian Sini Solusinya Apa? Tambahin Busa Jok Jok Biar Lebih Nyaman Buat Jok 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 Kalau Saya 165 Senti Gak Masalah Karena Saya Duduknya Kadang Kadang Malah Agak Masih Sedikit Kedepan Dan Di depan Sini Busanya Masih Sedikit Lebih Tebel Kalau Dibanding Sama Bagian Belakang Kemudian Stange Ini Keren Cakap Tapered Handlebar Crescernya Motor Ganteng Keren Cuma Dipakainya Kalau Kurang Nyaman Karena Stange Hampir Lurus Jadi Tangan Dipaksa Untuk Membuka Lama Lama Di Bagian Pergelangan Ini Pegel Pergelangan Tangannya Bisa Sama PCX Kalau PCX Agak Nuk Sedikit Kedalam Jadi Lebih Nyaman Dipakai Buat Jalan Jauh Kalau Ini Benar Benar Sikap Banget Kayak Motor Street Factor Gaya Cuma Cuma Mungkin Mungkin Kalau Kalian Sudah Adaptasi Seminggu Dua Minggu Sebulan Mungkin Lama Lama Akan Enjoy Cuma Awal Awal Terasa Pegel Di Bagian Pergelangan Tangannya Apalagi Kalau Jalan Jauh Turing Terasa 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 Berikutnya Adalah Shockbacker Belakangnya Lokatnya Enak Enak Buat Boncengan Enak Kalau Kita Lagi Kenceng Motor Tenang Anteng Cuma Kalau Buat Sendirian Terasa Keras Khususnya Kalau Kita Kena Impact Yang Beberapa Kali Jadi Pertama Masih Enak Yang Kedua Ketiganya Keras Keras Atau Karena Ajar Lubang Lumayan Kenceng Terasa Keras Juga Baliknya Suspensinya Ribbon Jadinya Kurang Nyaman Kalau Mujud saya Buat Boncengan Oke Cuma Buat Sendirian Berat 70kg Masih Terlalu Keras Kalau Mujud saya XEDV Kalau Bisa Ada Setelan Preload Bisa Dipilih Mau Buat Sendirian Atau Buat Berdua Kalau Ini Setelan Berdua Harus Bukan Setelan Sendirian Oke Teman Teman Kita Sekarang Ngomongin Engine Mounting Di Motor Ini Mesin Barunya Punya Engine Mounting Yang Bukan Di Bawah Lagi Tapi Ditaruh Di Atas Sebenernya Efek Oke Juga Buat Stabilitas Suspensinya Lebih Enak Berpengaruh Sama Konstruksi Suspensi Cuma Di Bagian Bawah Ini Karena Engine Mounting Pindah Ke Atas Di Bawah Sudah Tidak Ada Lagi Hanger Padahal Engine Hanger Punya Fungsi Sekalian Untuk Melindungi Crankes Melindungi Mesin Cuma Kalau Yang Sekarang Ini Lihat Benar Mesin Bagian Bawah Langsung Terekspos Langsung Dekat Sama Tanah Kalau Dalam Kondisi Kayak Gini Sebenernya Ground Clarence Motor Ini Lumayan Tinggi Tinggi Dan Rasanya Jarang Mentok Kecuali Kalian Ngelipes Gundukan Segede Gini Tapi Hampir Tidak Mungkin Ada Gundukan Segede Gini Kalian Hajar Batu Segede Gini Kalian Hajar Sebenernya Cukup Tahu Biar Kita Berhati Hati Tidak Asal Hajar Batu Atau Gundukan Yang Terlalu Tinggi Karena Di bawahnya Bener-bener Tidak Ada Apa- Apanya Biarpun Kasusnya Kecil Yang Di PCEK Pun Atau Di VAR Juga Ada Beberapa Cuma Tidak Terlalu Banyak Kalau Kalian Mau Yakin Lagi Sebenernya Bisa Beli Pelindung Di Bagian Bawah Ada Beberapa Produsen Part Aftermarket Yang Bikin Pelindung Bagian Bawah Mesin PCEK Mesin ADV Ini Bisa Pasang Juga Tentunya Teman-teman Satu lagi Teman-teman Kekurangan ADV Kalau Musa Adalah Di Plastik Kasarnya Ini Kalau Kena Gores Gores Gampang Gampang Gores Dan Bisa Hilang Waduh Kita Lama-lama Banyak Baratan Baratan Kalau Dibiar Yang Bagian Bagian Plastik Yang PP Kalau Plastik Yang Alus Aman Aman Sayang Banget Teman-teman Kita Ngomongin Honda ADV 160 Summary Kelebihan Dan Kekurang Banyak Kelebihannya Terus Kalau Fitur-fitur Yang Lain Banyak Yang Belum Disebutin Tadi Ada Hazard Terus Ada Kilos Ada Lengkap Teman-teman Kilos Ada Astro Sistem Ada Alarm Juga Wow Lengkap Banget Terus Punya SS Teman-teman Emergency Top Signal Kalau Kita Lagi Nge-remond Dadak Maka Otomatis Lampu Hazard Akan Nyala Tapi Bira Sama Hazard Kalau Hazard Nyalanya Pelan-pelan Kalau Ini Nyalanya Tutup Tutup Jadi Nggak Saya Tahu Pengendara Di Belakang Kalau Kita Lagi Hard Breaking Panic Breaking Gitu Sebenarnya Kalau Setara Fitur Lengkap Lengkap Harganya Kalau Yang Versi Paling Tinggi Dijual 39 Juta Mepat 40 Juta Itu On Route Jakarta Kalau Di Luar Jakarta Pasti Harganya Lebih Mahal Lagi Apalagi Di Luar Jawa Kemudian Kalau Yang Versi Standarnya Yang Tanpa ABS Tanpa HSTC Dijual 36 Jutaan Teman-teman Oke Kira-kira Gimana Kalau Menurut Kalian Dengan Semua Fitur Yang Dikasih Dengan Semua Kelebihan Dan Kekurangannya Silahkan Terus Di Kolom Komentar Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Jangan Lupa Tonton Otomotif TV Nyalakan Tombol Notifikasi Like Subscribe Dan Follow Instagram Otomotif Andrus4TV Jangan Lupa Kan Juga Kan Kunjungi www.otomotif com Untuk Berita-berita Otomotif Terkini Terlengkap Terpercaya Satu lagi Kalian Juga Harus Nonton Channel Motor Motor Second Yang Khusus Membahas Motor Motor Berkualitas Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Dadah Adivy 160 Dan Video K Coumania Video K K K K K K K K K Sub indo by broth3rmax